Juga berkaitan erat dengan tiga laku itu, tiga laku tidak aman dalam mengendara sehingga terjadi bentuk kecelakaan seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini penyebab kecelakaan. Nah, ada beberapa hal yang terjadi sebagai penyebab dari kecelakaan. Ada satu, salah penyertian tentang bahaya. Nah, salah penyertian tentang bahaya ini bisa ditimbulkan karena kita tidak paham bahaya apa yang ada ketika kita akan berkendara. Nah, harusnya sebagai pengendara yang baik kita diminta supaya mengerti bahaya yang akan ada jika kita berkendara tidak baik. Contoh, pada saat kita di jalan, kita tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, ataupun juga tidak mengecek kondisi mobil kita, atau juga tidak mengantisipasi untuk mengendalikan kecepatan yang normal sehingga kita bisa meminimalisir bahaya. Nah, itu contohnya. Dan kedua, merasa mampu. Merasa mampu itu boleh berangkat dari kita, boleh pede. Kita memang harus pede secara mental ketika berkendara. Tetapi, kita juga harus mengungkur diri kita bahwa ada rambu-rambu yang harus kita ikuti sehingga kita dapat berkendara dengan baik, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Jadi, kita jangan overconfidence, over kelebihan percaya diri. Itu akan fatal, makanya poin nomor dua ini keluar, rasa mampu. Yang ketiga, sudah terbiasa. Nah, sudah terbiasa di sini maksudnya adalah kita merasa bahwa Pugang-pugang di jalan, kita buru-buru di jalan, pada saat macam kita serobot jadu pengendara lain, kita rasa itu sudah terbiasa karena satu-dua kali kita rasa, oh ini kita bisa nih, melewati, kita berhasil. Sehingga kita menjadi terbiasa. Padahal itu cara yang salah. Jadi, kita membiasakan yang salah. Maksudnya, kita membiasakan yang benar. Karena terbiasa itu akhirnya mungkin pertama satu-dua kali kita berhasil. Pada kali ketiga, kali keempat, kali kelima kita coba, fatal. Akhirnya terjadi penyebab kecelakaan itu. Yang keempat juga meremehkan, sikap meremehkan. Kita nggak peduli istilahnya, itu nggak bagus itu. Kembali lagi masalah mental. Masalah mental kita dalam berkendara, kita meremehkan bahaya yang ada di depan. Terus yang kelima, letih, bosan, jenuh, mengantuk. Nah, ini juga mungkin, ini bukan mungkin. Ini terjadi karena kita kurang konsentrasi. Mungkin kurang konsentrasi itu karena kita tidak fokus. Kurang istirahat, supah makan tidak cukup. Kita minumnya juga mungkin tidak cukup. Jadi harus diperhatikan juga pada saat berkendara itu. Istirahat cukup, makan dan minum yang baik. Sehingga meminimalisir, tidak terjadi kecelakaan seperti poin kelima ini. Yang keenam, tidak terbiasa atau familiar daerah baru, situasi baru dan kendaranya. Itu tadi. Oleh karena itu, poin kelima ini kita harus mengenal dulu. Kalau kita tidak mengenal situasi daripada daerah tersebut, itulah kita harus waspada. Kita harus hati-hati dalam berkendara. Sehingga kita bisa mengetahui wilayah, situasinya seperti apa. Jangan kita tidak tahu situasi wilayah itu. Kita ugal-ugalan membawa kendaraan atau mengemudi kendaraan. Yang ketujuh juga gangguan pikiran. Pikiran juga akan mempengaruhi untuk menentukan supaya kita fokus dalam berkendara. Pikiran itu sangat penting karena kita punya feeling bagaimana kita fokus terhadap kendaraan yang kita ini. Kita kendarai sehingga tidak terjadi kecelakaan. Jadi pikiran itu perlu kita minta-minta benar-benar. Jangan sampai kita stres pada saat membawa mobil, mengendarai mobil. Sehingga kita tidak bisa fokus. Kemudian belum atau tidak menguasai cara berkendara. Nah, ini nih yang baru 1-2 hari bisa nyetir, tiba-tiba masuk ke jalan. Itu juga harus kita hindari. Jangan sampai seperti itu. Jadi skill-nya atau kemampuan berkendara dimatangkan dulu. Baru kita bisa masuk ke jalan umum. Kemudian kendaraan kurang atau tidak laik jalan. Nah, jangan coba-coba. Kalau kita sudah cek kendaraan misalnya olinya tidak bagus atau kelistrikannya lagi tidak bagus di kompartemen mesinnya. Atau memang ban dalam keadaan tidak bagus, dalam keadaan gundul. Jangan kita coba-coba. Terakhir, masalah cuaca. Cuaca juga mempengaruhi. Terutama kalau lagi hujan angin. Kalau memang tidak mampu, lebih baik kita mencukupi supaya ini menjadi kecelakaan. Kepala dari saya, semoga ada kecelakaan perilaku tidak aman atau kondisi tidak aman. Semuanya, ataupun slide berikutnya adalah. Selainnya, silakan nanti pemerikannya saya masuk. Tadi pemerikannya saya, sudah saya share. Dan setiap, terima kasih. Nah, ini kita bicara masalah manajemen risiko terkait aktivitas dalam kita. Nah, ini mungkin saya adik-adik Pak Hadi. Itu ya, Pak Hadi ya. Kalau Pak Hadi melihat slide ini, kira-kira apa sih kejadian yang terjadi di sini? Apa ada dua kondisi atau bagaimana? Ya, betul. Jadi, reflect itu ada dua, Pak. Jadi, reflect yang dengan analisis dan reflect yang tanpa analisis. Artinya, kalau reflect dengan tanpa analisis, maka risikonya juga bahaya. Jadi, karena target itu kan reflect biasanya itu. Jadi, kita berpikstir, nah ini harus bahaya. Tapi, kalau reflect dengan analisis yang tadi bilang, itu kan kaitannya dengan defensive rating. Jadi, kalau ini bisa mengantisipasi, bisa menganalisis, maka akan mengurangi potensi terjadinya kecelakaan. Tepuk tangan dulu, Pak Hadi. Betul sekali. Jadi, maksud daripada slide ini adalah kita menceritakan dua kondisi di mana aktivitas mengemudi kita yang negatif seperti situasi yang di atas ini, yang berwarna merah, yaitu tidak melakukan analisa sebelum melakukan kegiatan mengemudi. Yang kedua ini adalah mengemudi yang amat, yang warna biru ini, kita melakukan analisa sebelum mengemudi, sehingga pada saat berkendara atau mengemudi, kita dapat menghindari hal-hal yang seperti ini, yang di atas ini, yang seperti di bilang Pak Hadi, dan sehingga kita dapat mengemudi dengan baik. Saya kira seperti itu. Dan, terima kasih Pak Hadi atas video-nya, jawabannya. Nah, kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini ada seperti flowchart di mana mengenai resiko. Nah, resiko itu terdiri dari 4D. Diterima, dihindari, dipindahkan, dan dikurangi. Kalau diterima itu artinya, ya, resiko itu ada, kita terima. Tetapi, kita tidak pasra. Kita mengendalikan bagaimana mengantisipasi supaya, walaupun diterima, tapi kita bisa menghindari. Caranya, ya ini, ada 3 cara. Dihindari, dipindah, atau dikurangi. Contoh, mungkin kira-kira kalau kita jalan, ada polisi tidur di jalan raya. Nah, itu kan berarti kita bisa kita, kita katakan risiko itu tidak diterima. Kita akan terima risiko itu ketika berkendara, tetapi kita menghindari jangan satu polisi tidur itu mengganggu perjalanan kita dalam proses mengemudi. Jadi, 3 teri kita pakai, kita hindari, pada saat kita mengikuti polisi tidur itu, jangan sampai, lompatan efek dari polisi tidur itu membuat kita tidak stabil mobilnya. Jadi, dipindah juga bisa, dan dikurangi kecepatan kita. Mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian, saya pindah ke... Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian. Jadi, Februar 2019, setelah saat ini, ya, saya pengantar belakang di sekolah tinggi eksportasi darat, Bekasi, ya. Saya mengambil dulu sebjek, keempat kelas sekolah darat. Oke, untuk pertanyaan, Bih, ada pertanyaan? Bisa ada? Baik, saya akan jelaskan sedikit, jangkauan yang terjadi pada saat mengendara, mengendara mobil. Ini, dari slide ini, mungkin kita bisa lihat ada pengemudi di dalam kendaraan, dan juga faktor dari kendaraan. Nah, dari pengemudi ini, faktornya adalah mental problem, gangguan indera, dan gangguan kesehatan. Contoh, ketika mengemudi, mental problemnya mungkin dia lagi stres, kemudian dia tidak fokus mengendarai mobil. Gangguan indera mungkin jarak pandang tidak bagus, dia tidak bisa melihat ke depan dengan jelas, dan juga gangguan kesehatan. Mungkin pada saat mengendara, dalam kondisi maden tidak bagus, akhirnya berpengaruh pada fokus. Terus yang kedua adalah dalam kendaraan. Contoh, ketika kita berkendara, di dalam kendaraan itu kita dengan penumpang yang lain, penumpang yang lain itu melakukan pembicaraan, itu mengganggu konsentrasi pengendaraan. Anak-anak juga yang di dalam, yang lagi main dalam mobil itu tidak bagus, dan juga barang yang asal diletakkan. Jadi, contoh misalnya, kita ada pegang sebuah barang, alkok mungkin, kita sambil merokok itu tidak bagus. Menitulah sambil merokok, akhirnya kita tidak fokus ke depan, bisa terjadi kecelakaan. Terus, yang ketiga adalah kendaraan. Kendaraan juga, gangguannya adalah tidak terbiasa gangguan mesin in-card entertainment. Tidak terbiasa ini berarti tidak biasa menyetir. Yang ketiga, gangguan mesin, contoh, kita kompartemen mesin tidak kita cek dari kolinya mungkin, dari kelistrikannya mungkin, dan juga dari kompartemen mesin lainnya. In-card entertainment itu hiburannya di dalam. Kita jangan menyetel musik terlalu keras, karena akan mengganggu konsentrasi kita pada saat mengemudi. Kemudian, yang terakhir adalah gangguan dari luar. Nah, gangguan dari luar ini terjadi karena satu, mata atau pandangan, kedua, cuaca, dan ketiga adalah lalu lintas. Ya, mungkin itu sekian dari saya terkait dengan manajemen resiko berada mengemudi, mengemudi di jalan raya. Nanti untuk post-test dan kritisnya, saya mengikuti saja dari penelitian, nanti akan kita bicarakan dan kita lanjutkan di situ. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih. Ada banjir. Ada banjir. Oke, Pak Yudi. Itu ada, apa? Nama itu, kawar rumpang. Ada kawar rumpang. Jadi di sini banyak... Terima kasih Bapak Ibu. Sekian persentangan kasih saya. Selamat siang. Selamat siang. Ada pasar kakitlah. Ada banjir. Ada jalan rusak. Ada rumah cetak. Ada hujan dan lain sebagainya. Betul, betul. Oke. Ini faktor sederakaan dari kondisi lingkungan. Yang kedua, dari tingkah laku manusia. Oke, Pak Bima. Dari gambar ini, kira-kira faktor sederakaan apa? Dari tingkah laku manusia. Dari gambar ini. Cek dulu. Cek dulu. Cek. Bawa banyak beban. Bawa banyak beban. Oke, Pak Bobi. Apa? Biar tanya. Pak Bobi. Kurang merantikan rambu-rambu. Dan lain sebagainya. Banyak. Ini ada kebuatan berlebih. Ada tidak kematian rambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Karunatah. Yang ketiga, aku harus pengguna jalan. Oke, Pak Bami. Hari ini kita ada kegiatan yaitu pembuatan SIM untuk adik-adik sekalian. Jadi, di dalam kegiatan ini nanti kami akan memberikan sedikit pembekalan untuk adik-adik sekalian. Dan nanti setelah pembekalan, adik-adik keluar bisa melaksanakan pengekasan SIM. Sehingga di dalam program kami, di dalam program kami, di dalam program kami bisa mendapatkan SIM secara gratis. Perkenalkan, di sini saya sebagai kami lantas dari Polda Jateng, yaitu AKPT Wakil Bisono akan sedikit memberikan gambaran atau pembekalan kepada adik-adik semua untuk mendapatkan SIM gratis dari kami. Dari beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan sekarang adalah nanti adik-adik ketika mau ke toilet, silakan langsung bisa akibatkan saja tanpa berizin, langsung bisa berlumah. Dan sedikit nanti ketika pembelajaran, tolong jangan main mumpun dulu. Agar nanti ketika adik-adik membawa kendaraan bermotor, lebih aman, lebih nyaman. Kalau sekarang adik-adik naik nonton YouTube, nonton permainan, nanti apa yang saya sampaikan yang sangat singkat ini tidak berguna. Saya di luar banyak melihat motor dan mobil, kira-kira siapa yang belum punya SIM. Taruna Adik sudah punya SIM. Belum ya? Padahal di luar tadi saya lihat mobilnya bagus sekali. Pak Curia, karena sudah punya SIM dulu. Belum ya? Belum ya? Sudah naik motor tadi ya? Iya, soalnya tidak ada yang nonton. Tidak ada yang nonton. Oke, baik. Jadi nanti setelah acara ini, adik-adik semua, diharapkan bisa mendapatkan SIM. Nah, sedikit nanti akan saya sampaikan dalam kegiatan ini selanjutnya tidak boleh. Denponan, adik-adik juga harus disopan lagi, tidak boleh merokok dan sebagainya. Jangan saya lagi menyampaikan yang di belakang sambil merokokan gitu. Boleh ya? Jadi, taruna-taruna sekalian, yang akan saya sampaikan beberapa kegiatan, yaitu dalam mengendarai, yaitu kegiatan menyusul, bersilangan, ataupun berhadapan. Nah, nanti dalam kegiatan bersilangan, berhadapan, ataupun kegiatan menyusul, untuk sepeda motor atau mobil, itu ada etikanya. Nah, ketika kita melihat jalan, jalan yang lurus, tidak ada mobil apapun, pasti kita akan terpancing apabila taruna-taruna akan main ke rumah pacarnya. Akan lebih kenceng biasanya. Nah, maka dari itu tetap hati-hati. Ketika kita melaksanakan penyetir, biasanya kita menggunakan dismal, yaitu perasaan. Kalau kita lihat di situ, kenapa kok mereka ada yang kenceng, ada yang pelan. Biasanya kalau yang pelan itu perasaannya, karena memang harus bergabat di belok, dia akan memelanikan. Maka dari itu, karena ketika terjadi keadaan untuk menyusul, dilihat dulu, kanan-kiri apakah kosong. Di kanan-kiri biasanya ada blind spot, di mana ada titik yang tidak terbuka. Pasti yang sudah punya mobil, itu pernah di klakson. Kenapa? Karena kita memotong lajunya. Kita memotong lajunya, sehingga mobil tersebut tiba-tiba kaget, dan padahal kita tidak melihat mobil di situ. Nah, kalau betul dari video tadi, bisa disimpulkan. Nah, di sini. Jadi ketika taruna-tarni sekalian akan menyusul, baiknya melihat kanan-kiri, pastikan tidak ada mobil yang sedang menyusul kita. Kadang, kalau taruna-tarni melihat ada menyusul tiga kali, ada tiga mobil langsung menyusul. Orang yang menyusul, di situasi itu yang salah adalah yang depannya. Nah, maka dari itu, ketika menggunakan mobil, lebih bijak lagi dalam kegiatan menyusul. Selain itu, dalam situasi berhadapan, terhadapan sangat dihendari untuk bertabrakan depan-tarni depan, karena itu akan membuat pematian lebih dekat. Semoga dari itu, menghindari dengan cara saling mengambil halor yang kiri. Itu saja mungkin taruna-tarni sekalian, setelah ini langsung praktek saja, langsung di uji, taruna-tarni sekalian, diharapkan nanti setelah melaksanakan tes, bisa mendapatkan tes, langsung ke atas histeria. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jumbatkan mesin ada baru. Kalau tidak, jadi menurut saya akan tidak bisa. Oke? Dan next lagi. Nah, ini manajemen resiko bahaya yang biasanya ada di kejalanan. Nah, ini bapak bisa lihat yang di atas, jalan sepi. Kenapa jalan sepi termasuk resiko bahaya? ini. Dan kalau kalau lebih bersama, orang-begir sama, orang-begir sama, kalau lebih bersama, puas pada anda. Luang? Luang? Ini, durian. Kenapa ada durian sih? Enak! Bukannya, energi bahaya! Energi bahaya ya, oke. Bapak Ibu, coba menjawab Ini kenapa ada gambar berbeda Karena mempengaruhi Arwahmu melalui Atau emosi Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Bapak Masyarakat sudah Si Adit suka jalan-jalan Ketemu cewek Langsung aja kenalan Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Sebelum mulai Mari kita berkenalan Saya sekarang bertugas di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Pompawah Sejak tahun 2019 Tepatnya di bulan Februari Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tahu Pompawah itu di mana? Tau Paling mantan mana betul? Pompawah itu berada 2 jam Dari kota Pontiena Dalam Dalam Jalan saya adalah lulusan sekolah tinggi transportasi sekarang Lulusan tahun 2018 Sebelum kita mulai Bapak Ibu sekalian ada yang tahu Apa saja yang harus dipersiakan Apa saja yang harus kita persiakan ketika sebelum mulai berkendara Ini juga ada Ini juga ada Panit Yang ada yang menjawab Pak Fisik yang prima Fisik yang prima Satu Terus ada lagi Mengecek kondisi kejalanan Mengecek kondisi kejalanan Mengecek kondisi kejalanan Mengecek kondisi kejalanan Apa saja yang harus di cek di tempat Terus di Bukanku Mesinnya Yang boleh dari kaki Terus saya Kemudian Kemudian Minyak Minyak Kondisi kejalanan Selain itu ada yang bisa berapa Surat-suratnya Bukanku Sim Bukanku Sim Benar-benar Kalau kita mau naik Sim 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 sini oke sim itu terdiri ada berapa jenis banyak apa saja ada sim A sim B1 sim B2 sim C dan sim oke sim itu secara garis besar ada 4 A B C dan D A itu menurut kendaraan ada 4 A sendiri terbagi yang berikutnya ada sim B2 B1 dan B2 sesuai dengan pendaraannya kalau sim C juga katanya sekarang dibagi menjadi tiga kacam tiga jenis sesuai dengan berdasarkan CC nya dan yang terakhir ada sim D untuk penyedaran disabilitas tapi ternyata bapak-ibu bukan hanya ini hal tersebut saja yang harus dipersiapkan sebelum ini dimana ini ada namanya metode siaga untuk kita berkendara agar selamat sampai dengan penjuan seperti yang hari kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Bayu terkait metode siaga S siapkan fisik dan mental dan di hari ini saya akan menjelaskan bentuk kesimpulan dengan kode siaga yang kedua yaitu istirahat yang cukup yang pertama sebelum memulai batu ini ada safety induction bahwa bapak-ibu sekalian yang mau menunjukkan kainat ada di sebelah belakang ruangan di sebelahnya terdapat juga musulat untuk alat-alat memandang kebakaran sudah dipersiapkan safety segala macam dan ketika ada empat bumi terjadi Bapak-ibu sekalian bisa berdiri di bawah nanti Bapak-ibu bisa ngisi di contoh tertentu ini yang pertama link Bapak-ibu sekalian tidak diperkenalkan untuk perlenggaraan jika mau perlenggaraan dipersiapkan di area yang sudah ditutupkan untuk perlenggaraan tentunya menjadi 5s sopan, santun, stop, silent, dan suara berikutnya diharapkan Bapak-ibu juga berperan aktif jadi ketika proses pembelajaran komunikasi yang terjadi bukan lebih sekalian, tapi dua arah dan untuk hari berikutnya juga ada sesi praktek yang besok kita akan berkendara bagaimana sih untuk melakukan praktek pengereman praktek wins, menggunakan wins itu akan dilakukan ketika sesi praktek besok hari ini adalah metode siaga, poin yang kedua adalah istirahat yang cukup apa saja poin-poinnya untuk istirahat yang cukup? yang pertama, istirahat sebelum melakukan perjalanan jadi Bapak-Ibu sekalian ketika kita mau melakukan perjalanan jauh, diharapkan kita beristirahat dulu yang cukup dan optimal agar ketika berkendara tubuh kita bisa terima yang kedua, menyiapkan pengamudi, pengganti atau cadangan fungsinya untuk apa? ketika kita berkendara jarak jauh, agar sampai cepat, sampai tujuan, kita harus menyiapkan pengamudi, pengganti bisa dari istri kita, anak kita, ataupun teman kita tapi tentunya kita juga harus memperhatikan kompetensi dari pengemudi cadangan tersebut apakah dia memiliki sim, apakah dia memiliki pengalaman yang cukup untuk berkendara di jalanan yang cukup padat dan menepuh jarak yang jauh supaya tidak terjadi kasus yang seperti kemarin di kota Balikpapan itu karena tidak berkompetensi dan tidak didampingi oleh tenaga alihnya yang berikutnya, diusahakan melakukan perjalanan di siang hari, tidak di malam hari kenapa? karena ketika siang hari, otomatis penerangannya sudah cukup melalui sinar matahari karena sebaik-baiknya atau seterang-terangnya lampu penerangan dari mobil kita pasti akan kalah dengan sinar matahari berikutnya, perhatikan tanda-tanda tubuh kita apabila kita sudah mengalami kelelahan ketika kita sudah pegel-pegel, kita boleh untuk minggir sejenak tapi tidak diperkenankan untuk meminum kopi ataupun minuman-minuman energi karena itu dampak untuk kesehatannya akan sangat fatal untuk jangka panjang, untuk jangka pendek mungkin tidak masalah tapi untuk jangka panjang itu tentunya akan menjadi masalah nah ini ada salah satu contoh kasus kecelakaan di Tol Madiun akibat dari kecelakaan mobilnya bisa sampai rusak atau kancur seperti ini ternyata, bukan hanya manusia saja yang bisa mengalami kelelahan tapi ternyata, hewan pun bisa mengalami kelelahan contohnya, kuda yang sedang menarik delman ini di Bandung, sayang terjatuh lepas, ya ini di Bandung ini, saya tahu ini kau tahu, bapak yang naik atau bapak yang membantu yang punya budanya yang punya budanya yang punya budanya oke ada beberapa penyebab kelelahan yang pertama, ada aktivitas fisik yang terlalu berlebih contohnya mungkin sebelum kita berkendara kita melakukan olahraga main bola ataupun nge-gym yang mengakibatkan kita kelelahan yang kedua, kurangnya istirahat yang ketiga, lingkungan yang keempat, sinar matahari kelima, temperatur 6 makanan dan ketujuh, mental kita yang tidak sehat